Saya Ardian Kusuma dari blogger Jogja, saya ingin bertanya tentang perkembangan batik di Gedang Sari. Saya melihat batik Gedang Sari ini unik karena memiliki motif tentang alam dan budaya, karena itu saya ingin mengangkat batik Gedang Sari untuk saya tulis dan saya kenalkan ke masyarakat Provinsi Diy dan sekitarnya. Oke Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana awal mula kecamatan Gedang Sari terpilih sebagai kecamatan rintisan sentra industri batik? Begini, karena burung hidul, ini diutamakan untuk wisata, karena Gedang Sari sendiri punya ikon yaitu batik, memang dulu sebenarnya sudah paling tua untuk batik Gedang Sari, cuma karena waktu itu belum ada upaya dari pemerintah, sehingga baru kali ini kebetulan Gedang Sari punya Grenville Lake, terus nanti untuk wisata, yaitu kami yang Tegarjo itu nanti wisata batik dan sebagai sirikas Gedang Sari, karena kami punya hasil umpulan yaitu serikaya dan mangan pisang, kalau pisang boleh situ Gedang Sari, terus kalau serikaya itu milik Tegarjo, itu kita padukan, sehingga itu sebagai motif utama Gedang Sari. Selanjutnya kami bersama dengan kelompok, kemarin dapat dibah dari provinsi, itu Rp197 juta, ini kami bagikan kelompok dengan maksud untuk pengembangan usaha batik di Garjo Gedang Sari. Oke Pak, pertanyaan kedua, kontribusi apa yang dilakukan masyarakat Gedang Sari, sehingga mengakibatkan kecamatan Gedang Sari menjadi kecamatan rintisan sentra industri batik. Begini, karena berawal dari warga kami yang terdahulu, itu hanya sekedar buruh ke daerah Gawat Tengah, dan sekarang sudah ada pemikiran dari pihak pemerintah, maka tetap berharap pemerintah itu banyak prinsip, yang semula hanya sebagai buruh, dengan harapan ke depan adanya bantuan, mudah-mudahan warga pengusaha batik itu nanti tetap jadi pengusaha batik di Gedang Sari. Jadi jangan sampai buruh lagi ke lain gairah seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, selain kekayaan alam seperti bambu, wasrikaya, dan pisang yang disebutkan Bapak tadi, unsur budaya lain menarik apa yang menjadi inspirasi motif batik Gedang Sari, Pak? Itu nanti kami bekerjasama dengan Astra dan juga Tim Pokja, Tim Pokja itu utusan dari D.Y., terus Astra itu nanti juga kita padukan, nanti motif-motif kita bahas bareng-bareng. Jadi apa yang nanti sebaiknya kita angkat sebagai motif keinggulan di Gedang Sari selain Mangga, Angu, Pisang, dan Seri Kaya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana perbedaan kondisi industri batik Gedang Sari sebelum dan sesudah kehadiran Astra? Oke, begini. Karena dengan kehadiran Astra di sini, ilmu dan teknologi terkait dengan warna alam yang ada ternyata sangat menurut. Karena warga kami yang dulunya belum tahu tanaman ini sebagai bahan warna alam, ternyata setelah hadirnya Astra, masyarakat kami, khususnya pengusaha batik, tahu, oh ternyata ini bisa digunakan untuk pewarna alami ikan. Sekian, Pak. Pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mungkin kita akan kembali lain waktu untuk... Oke, siap. Kami tunggu. Kami tunggu.